Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Krom menyisihkan candi purupudur sebagai bangunan tempat penyimpanan abu jenazah seperti yang terdapat pada bangunan-bangunan stupak utuh di India jadi Krom tidak yakin bahwa di dalam candi purupudur terdapat penyimpanan abu jenazah karena candi purupudur itu merupakan bangunan untuk menyatakan kebesaran dari sang Buddha jadi ini merupakan bangunan simbol kebesaran agama Buddha di tanah airnya yang baru jadi tentu saja karena tanah air yang baru itu adalah di Indonesia maka bangunan ini tentu akan berbeda sekali seperti dari negeri asalnya itu jadi candi purupudur ini merupakan bangunan sebagai tanda peringatan bahwa di Indonesia telah terjadi peristiwa yang penting yang terkait dari dengan para penganut agama Buddha khususnya nanti ketika di Jawa Tengah terdapat wangsa yang pertama-tama itu wangsa Sanjaya di mana rakai panangkaran menurut prasasti mantiasi dan prasasti kalasan disebut Sri Maharaja Purna Panangkaran Tejah Purna Panangkaran itu adalah raja dari wangsa Sanjaya yang memeluk agama Buddha dan disitu dia membangun candi Tara atau Tara Bawana jadi disitu berkaitan dengan pemujaan terhadap Sang Buddha jadi disini candi-candi Buddha seperti burupudur kemungkinan besar adalah merupakan candi tanda peringatan terhadap peristiwa sejarah yang berkaitan dengan wangsa silindra yang dirintis oleh rakai panangkaran yang berasal dari keluarga Sanjaya jadi yang memeluk awal agama Buddha adalah rakai panangkaran yang kemudian diikuti oleh raja-raja silindra nah jadi burupudur ini merupakan tanda peringatan dari raja-raja silindra jadi bukan tempat penyimpanan abu jenazah dan itu juga terbukti bahwa candi pawon yang oleh Kasparis, dekasparis dianggap sebagai tempat penyimpanan abu jenazah raja indra itu ternyata memang tidak terbukti nah demikian pula dengan candi burupudur jadi candi burupudur juga tidak terbukti bahwa disana telah tersimpan atau telah disimpan abu jenazah dari seorang raja dari wangsa serindra jadi pada intinya burupudur adalah tempat pemujaan bagi pemeluk agama Buddha untuk mencapai kehidupan masa yang akan datang dengan kesempurnaan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati